Komandan Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jendral Oleksandr Seresky mengunjungi pasukan di garis depan 25 Juni 2022. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengeliminir 170 tentara Rusia. Total 34.700 tentara Kremlin tewas sejak awal konflik. Dalam 24 jam terakhir, Kiev menghancurkan empat tank, satu jet tempur dan satu helikopter Rusia. Delapan kendaraan personel dan tujuh rampur logistik musuh. Ukraina juga mempublikasikan penggunaan rudal jarak menengah Himars kiriman Amerika Serikat menggempur pertahanan Rusia di sejumlah wilayah. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 113 belum ada tanda-tanda perdamaian. Pembicaraan dua pihak tak menemui kata sepakat. Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Barat mengirim kendaraan tempur ke Ukraina untuk menghalau serangan penjajah Rusia. Jangan lupa untuk mencoba ke-1-2 di tempat tersebut. Saya harap tersebut mencoba ke jalan akan menyebabkan kejahat. Jangan lupa untuk mencoba kejahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!